Dua kali mimpi dan ada bisikan. Sanliya kira sang suami berubah, sebelum cek HP Alex terbukti selingkuh sama mahasiswi. Perselingkuhan suami dengan mahasiswi akhirnya terbongkar. Kisah ini viral di media sosial, usai sang istri sah membongkarkan perselingkuhan sang suami dengan seorang mahasiswi. Diketahui, istri sah yang bernama Sanliya Novita melabrak si suami yang sedang naik gunung bersama dengan seorang mahasiswi. Terlebih, suami Sanliya ini membawa mobil istri sah guna membawa kencan selingkuhannya. Namun, kini terungkap awal mula terkuaknya perselingkuhan pengusaha dengan mahasiswi yang berinisial Y tersebut. Sanliya mengatakan, sebelum mengetahui perselingkuhan sang suami, ia mulanya mendapatkan mimpi untuk mengecek ponsel sang suami. Tetapi, ketika itu ia masih percaya dan meyakinkan bahwa Alex tidak mendua. Beberapa hari lalu dalam hati, aku bilang puji Tuhan, aku gak berakhir kayak cerita pilot dan pramugari. Tapi feeling istri sah itu gak ada tandingannya. Kau udah dikasih mimpi dua kali sama Tuhan, dan malam ini aku dibisikin untuk buka HP Alex. Aku gak mau karena aku udah sepercaya itu kalau Alex sudah berubah. Ungkap Sanliya. Main belakang Alex dengan mahasiswi tersebut, dicurigai Sanliya karena si suami mencari alasan untuk menyendiri. Sampai akhirnya kecurigaan Sanliya pun memuncak dan nekat membuka ponsel Alex. Tetapi, Sanliya malah menemukan percakapan suami dengan mahasiswi tersebut dengan panggilan, sayang. Tapi tadi malam Alex udah cari alasan, bilang, sendiri kayaknya sih mau sampe New Year. Duar tangan gemeter, hati udah gak tau rasanya kayak apa sebelum aku buka HP Alex. Di telegram ketemu catnya tiba-tiba Ayang Yola juga, telep kewa, katanya. Tidak berhenti di sana, Sanliya semakin mencurigai suami, karena ketika itu Alex meminta izin untuk mendaki gunung supaya dapat menenangkan pikirannya. Bukan tak beralasan, Alex berkelit jika dirinya sedang tertekan akibat pekerjaan dan hal lainnya. Tetapi rupanya, alasan Alex ternyata suatu kebohongan. Lantaran Sanliya Novita mengetahui, sang suami itu mendaki gunung bersama wanita lain, yang tak lain adalah selingkuhannya. Sanliya menyebut, bila dirinya menyusul Alex ke Gunung Papandayan, guna membuktikan jikalau sang suami benar selingkuh dengan wanita lain. Terima kasih telah menonton!